yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di apa hahaha hahaha kalau udah tahulah kayak foto vlog kali ini mantap ya motornya ya saya mau nyobain Honda 70 tapi ini mesinnya udah Supra ini nih posisi saya di simpang lima Indromayu saya mau nyobain motor ini nih Oke enggak nih larinya eh nggak usah lama-lama kita langsung jalan aja ya oke kita kontaknya kita on-in ini staturnya udah nggak jalan guys kita pakai selah ya soalnya giginya masuk ini mesinnya btw udah kalau nggak salah Supra ini nanti lagi guys ini posisinya di lampu merah Indromayu guys simpang lima hahaha kalau sebelah sananya islamic center ini ini lampunya masih merah saya tungguin WDW buat yang belum subscribe Oh ya semuanya vlog kalian harus subscribe juga subscribe dulu ini cuaca lumayan panas banget belum belum hijau Oke kita gas ternyata lumayan asik juga oke ya pakai motor klasik hahaha mantap mantap John mantap cing kita akan nyobainnya mana ya kita ke terminal sindang lah Oke gas ken bebek cuaca sangat terik sekali ternyata pakai motor klasik di tengah kota lumayan oke juga tapi saya nggak berani ngebut nih guys karena gimana ya rasanya nggak balance gitu agak goyang gitu karena kita mungkin nggak seproper bawaannya ya kita di kota naik motor klasikan Honda 70 ini by the way kilometernya udah di modif hahaha dibolongin digantinya pakai kunci nih Wah mantap ini kunci apa ya ini ya by the way ini motornya Mas Arul dia punya YouTube juga namanya Arul Bocol tapi kontennya bukan motovlog guys kontennya masih campur-campur masih males nge-upload ya hahaha dulu sih dia sempet jadi ini ya apa namanya eh prank ya suka bikin prank juga dulu dia tapi kesini-kesini kayaknya udah jarang banget klik konten ya nih kayaknya lumayan oke loh ya cobain ya motornya loh ya kalau untuk santai sih enak tapi by the way ini enggak tahu perasaan saya atau emang setangnya goyang-goyangnya depannya loh kuyang-goyang jadi saya nggak berani ngebut loh ya takut banyak copot hahaha ya thank you lah Mas Arul Arul botol yang udah minjemin motornya lah ini giginya udah empat loh cuman kalau pakai gaji satu nyonglet-nyonglet karena mungkin nyonglet-nyonglet tuh apa ya hahaha lompat-lompat hahaha karena mungkin pakainya gas spontan ya kita belok kiri aja lah kita belok kiri ini serius loh loncat-loncat loh ya loncat-loncat kayaknya cc-nya tinggi lebih sekali hahaha 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 oke Oke ini kalau buat santai sih enak ya ya itunya udah bolong guys bawahnya terus posisi apa namanya posisi setangnya di setangnya sorry kunci kontaknya ada di tengah serius loh ini goyang-goyang lho motor loh gleyang-gleyong gitu kalau bahasa cowoknya gleyang-gleyong cuy tapi yang namanya mortu-motor tua ya mungkin apa enggak se-stabil motor-motor yang sekarang tapi unik juga saya suka-saya suka mantap sih ini mantap sih kalau godain ciwi-ciwi pakai motor klasikan gini ada yang nengoknya ya kira-kira ya hahaha enggak tahu deh ya kalau orang-orang itu ngeblok pakainya motosport wah mantap pakainya ninja dua setengah pakai ninja ZX25 R2 kalau ya semuanya vlog ngebloknya pakai motor Honda 70 mantap jiwa melegenda membana hahaha mantap wuhu asik juga ya wih Corolla DX cuy klasik juga ya naik motor eh klasik di tengah kota Indramayu seperti ini kebetulan ini suar setelah namanya cuacanya sangat cerah sekali guys cuacanya sangat cerah sekali sehingga mendukung ya tapi jujur ya saya enggak berani ngebut karena depannya GLGolog guys serius GLGol hahaha enggak tahu karena emang GLGol atau saya enggak ngerti nih karena mesinnya juga udah diganti nih ya enggak tahu ini legal atau ilegal yang ngerti ya namanya juga wong minjem kok hahaha dipinjemin aja udah untung guys nggak usah banyak-banyak protes nah ini belok kiri langsung guys kita belok kiri ya kita belok kiri guys belok kiri lah kita belok kiri nanti kita cari putaran balik di depan baru kita ambil kanan ya ini by the way ini Islamic Center sebelah sini nih kita cari putaran balik ya depannya Islamic Center Wah majid banggaan orang Indramayu guys buat kalian yang dari Wah ini ada putaran balik Wah telat nih ke-kelat guys kita cari yang di depan lagi aja ya ini depannya kayaknya ada lagi depannya ya nah ini depannya ada nih ada putaran balik Wah loncat-loncat guys mantap ini tenaganya namanya mesinnya mesin supra ya kita putar balik guys Oke mantap kita berbalik nanti kita langsung ke kiri ya karena belok kiri itu ada tulisannya lo ya belok kiri langsung ya kita berjalan mengitari kota Indramayu di siang hari ini pukul berapa ya pukul setengah satu jam satu siang lagi panas-panasnya lo ya tapi kayaknya adem-adem aja loh guys karena saya naik motornya motor klasik gua mantap sekali melegendam mbak Andang lompak-lompak hahaha kita belok kiri ya karena belok kiri tulisannya langsung ya udah saya langsung belok kiri ajalah ngapain pusing-pusing belok kiri belok kiri woi monumen nah ini monumen perjuangan guys kita akan belok situ ya Mas Arul juga nungguin disitu itu keperjuangan kita akan ambil ke kanan tunggu lah mobil kayaknya kenceng nih ngeri-ngeri sedap guys oke mantap kita belok kiri kayaknya vlognya cukup sekian ya ini saya udah nyobain motornya Mas Ngarul ini anak-anak berkumpul disini nih lagi pada make up ini mau pada ikut riway nih guys mantap pokoknya cukup sekian reviewnya nanti nanti lain kali kita akan lanjut nge-review nanti yang punya nih hahaha Mas Arul botol punya channel YouTube tapi enggak pernah nge-upload nih orang ini hahaha tapi keren sih enak meskipun di depannya agak goyang-goyang ya thank you buat yang udah nonton videonya sampai jumpa di kesempatan-kesempatan berikutnya kalian tulis di bawah saya harus nge-review apalagi kalian tulis di bawah kalau misalkan kali ada motornya nanti saya review lagi by the way saya haus guys saya pengen beli mod apa ini bacot hahaha namanya keren banget ya es bacot hahaha es bacot banyak coklat okelah sampai jumpa di kesempatan berikutnya dadah dong dadah dong tas dulu dong hahaha lagi pada make up guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati